Di acara malam hari ini ya, di acara Ultimate Trading Strategi ya, ini kita juga punya acara reguler ya, cuman malam hari ini ada yang spesial, ada yang istimewa. Ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, seorang trader ya, Pak Benny ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, tentunya bagi peserta yang sudah bergabung di sini, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya, kalau misalnya ada sesuatu yang kurang dipahami ya, kita ingin berinteraksi ya, Pak Benny ya. Betul, Pak Benny ya, jadi nggak usah sungkan-sungkan untuk langsung bertanya, karena malam hari ini ada banyak hal yang luar biasa akan kita berikan ini, terutama dari bintang tamu kita yang luar biasa ini, Pak Benny, akan memberikan satu buah strategi trading yang menurut saya ini luar biasa ya. Nanti apa sih strateginya, nanti kita akan lihat ya, Pak Benny ya. Walaupun mungkin saya sekirah, mungkin sering yang kita pernah ketahui ya, Pak Benny ya, tapi kalau kita manfaatkan dengan luar biasa, nanti kita dengarkan penjelasan dari Pak Benny, bagaimana strateginya tersebut akan menjadi suatu strategi yang powerful. Gitu ya, Pak Benny ya. Oke, sebelumnya mungkin kita sapa dulu ya, Pak Benny ya, peserta yang sudah bergabung ini. Selamat sore, Ibu Anis ya. Selamat sore, selamat bergabung ya. Nanti kalau bisa chatting atau open mic, silakan ya, nanti kita bisa berinteraksi ya. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Arief ya. Selamat sore, Bapak Arief ya. Selamat bergabung untuk acara malam hari ini. Kemudian selanjutnya Ibu Fiona ya, ini juga selamat sore ya. Selamat bergabung ya. Kemudian Bapak Heri Hermawan ya ini. Selamat sore, Pak Heri ya. kepada peserta untuk ultimate trading strategi ya. Kemudian selanjutnya Bapak Oskar Panjaitan ya. Selamat sore juga, Pak Oskar ya. Semoga bisa bermanfaat ya acara ini. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Benny ini, bisa menjadikan suatu hal yang bisa menjadi luar biasa. Kalau kita ngobrol-ngobrol nih, Pak Benny, sebelum kita ke materi nih, Pak Benny. Mungkin sedikit, Pak Benny, perkenalkan diri dulu nih kepada peserta nih. Kalau katanya, kalau tidak kenal tidak sayang. Mungkin itu saja gitu ya, Pak Benny ya. Oke, mungkin merkenalkan diri dulu. Mulai awal dari trading itu apa, terus backgroundnya apa ini, Pak. Baik, Benny, silakan. Terima kasih, Pak Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam. Perkenalkan nama saya Benny Saputra. Teman-teman bisa panggil saya Benny. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Saya diundang dari PT Monek Cabang Surabaya ya. PT Monek Investing in the Futures, Pak ya. Ya, betul. Saya sangat senang sekali. Dan terima kasih banyak buat teman-teman dari PT Monek yang sudah mengundang saya untuk memberikan sepatah dua kepatah kata, mungkin materi-materi yang biasa dikenal sama teman-teman ya. Jadi nanti kita akan kupas-tuntas strategi trading mulai dari dasarnya sampai nanti kita pelajari bagaimana backtest-nya. Sampai nanti ada daily report-nya. Dan saya sendiri memulai trading itu sudah dari 2014, Pak. Jadi kalau saat ini aktivitas kita bisa dikatakan Alhamdulillah sudah survive di dunia trading. Nah, harapan saya sih tentunya bisa memberikan edukasi sebanyak mungkin untuk melawan investasi bodong, Pak. Karena di luar biasa banyak sekali investasi bodong. Daripada nitip-nitip dana, mending dikelola sendiri. Memang intinya trading sendiri seperti itu, Pak. Gitu ya, Pak. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Sonny. Oke, ini sedikit profil ya, Pak Denny. Nah, ini kalau kita ngobrol-ngobrol tentang investasi ini, Pak. Kita sering di feed cash kita, kita ngobrol. Kita harus mencari alternatif investasi ya, Pak Denny. Karena kalau zaman dulu, kita mungkin 10-20 tahun lalu diajarkan untuk menabung. Ya, kalau menabung, sekarang rasanya kok return-nya dibandingkan dengan inflasi. Kalau kita ngobrol kan gitu ya, Pak ya. Jadi bagaimana pengembangan uang kita dengan inflasi yang ada, ini apakah sebanding? Belum kepotong sama biaya admin-nya bulan, Pak ya. Betul sekali. Ini ya bunga admin, pacak. Itu kan juga kewajiban ya. Oke, jadi kita harus mencari alternatif kalau zaman now sekarang. Ini kita harus menamanya investasi. Kita harus ngelag investasi. Nah, di investasi ini kan cukup banyak nih pilihan investasi ya, Pak. Misalnya di properti, kemudian di bursa saham lokal ya, dan lain-lain nih. Nah, kalau kita ngobrol kan, kita trading market derivatif ya, namanya seperti itu. Nah, kita harus memikirkan return investasi kita ini minimal. Itu lebih besar daripada tingkat inflasi yang ada sekarang. Kan gitu ya, Pak? Sehingga uang walaupun di uang bertambah, tapi nilainya kalau lebih rendah daripada inflasi tentunya sebenarnya itu berkurang, Pak ya. Nilainya itu. Nilainya uangnya kan, kan gitu ya. Betul-betul. Misalnya kita ngomong tentang inflasi itu kalau zaman dahulu sama-sama motor nih, Pak, kita ngomong nih 20 tahun yang lalu, mungkin sekarang di kisaran mungkin di 12-13 juta, Pak Penny ya. Tapi sekarang apa ada motor baru 12-13 juta ya. Sekarang kan di area 20-25 juta ya, dengan relatif spek yang kurang lebih sama. Nah, itu artinya apa? Artinya terjadi inflasi dengan barang yang sama, tapi nilai uangnya ini lebih mahal. Beli sekarang, jual 5 tahun ke depan aja, harganya udah anjlok ya. Nah, itu ya. Kita juga harus memikirkan bagaimana tingkat inflasi, inflasi pergerakannya. Nah, ini kita akan sedikit ngobrol nih bagaimana investasi untuk trading derivatif ini. Nah, dari pengalaman Pak Penny nih, bagi teman-teman yang baru join nih. Ini apa yang harus disiapkan ini, Pak Penny? Untuk memulai bisnis trading derivatif ini. Dan pengertiannya apa dulu nih trading derivatif ini, menurut kacamata Pak Penny? Jadi pertama, pengertiannya dulu Pak Penny. Kemudian yang kedua, cara memulainya Pak Penny. Terima kasih banyak Pak Sony. Jadi, trading itu kan bahasa yang bisa kita terima adalah berdagang ya teman-teman ya. Jadi kalau seseorang melakukan trading, berarti dia berdagang. Nah, orang yang melakukan trading ini disebut dengan trader. Nah, bedanya kalau kita sebagai seorang trader, kita bisa trading secara online nih Pak Sony. Jadi kita nggak butuh modal yang terlalu besar. Apalagi di monek, deposit 500 ribu sudah bisa. Nah, kalau zaman dulu kan broker-broker itu kan minimum 100 ribu. Di monek, teman-teman bisa mulai dengan deposit 500 ribu dengan ukuran lot mini Pak ya. Mikro. Mikro dengan lot 0,01. Apalagi dengan biaya yang cukup murah Pak ya. Ada komisi, tapi murah banget. Kecil sekali. Betul lah, saya juga trading tuh Pak di monek. Tempo WD-nya lumayan cepat Pak. Nah, ini penting sekali. Dan di monek itu juga saya dapat banyak fasilitasi Pak. Jadi ketika saya trading, di monek selalu memberikan informasi tentang analisa pasar, berita ekonomi. Support-nya ya. Makas banget Pak. Jadi kalau teman-teman, tentu kalau mau setelah belajar trading, butuh broker untuk mengaplikasikan trading-nya tadi Pak. Betul, betul sekali. Jadi biasanya yang dibutuhkan untuk memulai trading itu, teman-teman perlu punya HP atau mungkin laptop ya. Betul. Kemudian koneksi internet. Koneksi internet. Kemudian, ya tentunya modal ya teman-teman. Terus pastikan teman-teman daftar di broker terpercaya. Yang sudah legal dan regulasi ya Pak ya. Koneksi ini berapa tahun Pak? Seperti ini tahun 2000 Pak. Sekarang tahun ke-23. 23 tahun. Iya, 23 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu pemahaman saya tentang trading adalah kita melakukan aktivitas jual-beli kita mendapatkan keuntungan dari selisih harganya Pak. Di trading itu teman-teman bisa ambil 2 kesempatan. Jual dan beli. Beda mungkin sama di sampah ya. Wah, ini menarik. Ini kalau bisa. Ini kalau di kelas saya beginner nih Pak. Ini biasanya 80% peserta ini bingung nih. Kok bisa ya? Kan belum beli. Kok bisa jual dulu, 2 arah ya? Nah, kalau dari kacamata Pak Benny nih, gimana nih penjelasannya nih? Karena 80% banyak yang bingung nih. Kalau beli, naik harga naik, profit nih. Iya, normal. Tapi kalau bisa 2 arah, jual dulu, turun bisa profit. Nah, ini konsepnya bagaimana nih? Nah, kacamata dari Pak Benny gimana nih? Untuk penjelasannya nih. Kok bisa 2 arah nih? Gimana nih Pak Benny? Oke. Mungkin lebih dikenal dengan ini Pak ya. OTC ya? OTC. Over counter market ya? Iya, itu bisa juga. Dan kemudian namanya kan derivatif. Jadi ada namanya margin ya Pak Benny ya. Jadi dengan adanya margin tersebut, otomatis modal kita akan dikunci, yang dinamakan dengan margin. Nah, dengan margin tersebut, Bapak-Ibu sekalian bisa melakukan transaksi kapanpun beli ataupun jual. Beda seperti sama saham Pak ya? Beda, beda. Kan kalau saham harus membeli dulu kan, baru nanti kita jual. Kalau kita jual, kita nggak beli dulu, nggak bisa. Sedangkan di market derivatif itu bisa kita lakukan, karena ada namanya sistem margin tersebut. Nah, sekarang biasanya kalau saya ngajarin ini gampang. Pokoknya konsepnya apa? Kalau analisa kita trendnya naik, kita ambil posisi beli. Kalau trendnya turun, kita ambil posisi dua. Karena pada saat itu pertama kali ada penawaran, itu selalu dua. Benar, Pak. Beli atau dua. Betul ya? Nanti kalau Bapak-Ibu sekalian sudah join atau sudah membuka akun minimal demo, ini akan bisa melihat Pak Wini. Jadi pada saat itu kita masuk market, kita akan mau transaksi, itu akan ada dua penawaran. Beli dan jual. Konsepnya apa? Nggak usah bingung-bingung. Kok bisa jual, kok bisa beli. Nggak usah bingung-bingung. Yang penting adalah analisanya akan kemana? Market. Kalau marketnya akan naik, kita ambil yang posisi beli, Pak Wini. Kalau trendnya turun, kita ambil posisi jual. Setelah harga naik ataupun turun, misalnya sudah profit, Pak Wini. Itu ada namanya liquid. Menutup posisi. Nah, itu konsep yang tadi dikatakan oleh Pak Wini. Bisa dua arah ya Pak Wini. Kemudian, oke, saya kayaknya mencoba nih untuk investasi derivatif ini. Ini kelebihan-kelebihan derivatif ini apa Pak Wini? Dibandingkan dengan investasi misalnya di bursa saham, lokal misalnya ini. Kelebihan-kelebihan apa? Selain tadi, hanya jadinya butuh gadget atau laptop, internet, modalnya kecil, dua arah. Ada lagi Pak Wini? Ada lagi. Jadi, kalau pengalaman saya pernah trading di saham atau di krito, tapi tergantung platformnya biasanya. Jadi, kalau di saham itu, Pak, setahu saya nggak ada namanya stop loss. Adanya cut loss. Oh, stop loss. Nah, jadi teman-teman yang beli saham itu, dia beli, dia harus tungguin, Pak. Kapan dia harus cut loss begitu kan? Oke. Nah, kalau di trading yang biasa kita lakukan ini kan ada stop loss-nya. Jadi, kita bisa tinggal kemana-mana. Kita bisa tinggal ibadah, kita bisa tinggal bekerja, kita bisa tinggal aktivitas, Pak. Jadi, kita nggak bingung ya. Harus nungguin gimana ya. Oke, oke. Luar biasa. Jadi, itu kalau biaya-baya. Dan kemudian kalau saya tambah ini, Pak Wini, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Setuju ya, Pak Wini? Tahun 2000 kemarin ya COVID masih ingat ya. Nah, ini kan ada pembatasan social distancing ya. Jadi, ada banyak. Kalau bisa di rumah saja nih. Terus ngapain nih? Bisnisnya ngapain nih? Tutup. Ini yang tutup-tutup kan banyak yang tutup ya. Benar. Teman-teman pada cari alternatif buat bagaimana caranya kerja dari rumah nih, Pak. Akhirnya kemarin, kita lihat trennya masyarakat itu sudah mulai mencoba untuk melek investasi, Pak. Nah, cuman teman-teman kadang melek investasi ini, dia juga kadang tidak memikirkan apakah brokernya itu sudah legal dan teregulasi atau belum, Pak. Sehingga kemarin banyak sekali kejadian-kejadian teman-teman itu salah langkah. Nah, mungkin nanti Pak Sony bisa menjelaskan nih, Pak, ke teman-teman tentang legalitas dari PT. Keamanan dana dan lain sebagainya. Tentunya, Pak Benny. Karena itu yang pertama kali. Karena prosesnya kan kita investasi, belajar, trading, sampai bisa menghasilkan profit konsisten, tapi ujung-ujungnya ilegal, ditutup. Percuma. Betul, Pak. Kan kemarin, dengar nggak Pak Benny yang kasus robot trading, yang seperti itu ya? Itu kan banyak juga investor yang masuk nih. Tapi ternyata, pialangnya ini... Brokernya, Pak ya? Brokernya. Ini brokernya ternyata, pertama tidak ada di Indonesia. Tidak dapat ujin. Berarti kalau kita mau komplain atau mungkin tanya-jawab, kita bingung, Pak. Sulit, nggak bisa. Karena posisi kemudian yang kedua adalah hukum yang dipakai adalah hukum negara tersebut, Pak. Tidak ada pelindungan hukum buat konsumen amapun pelaku usahanya, Pak ya? Tidak ada. Walaupun mereka mungkin dapat ujin di negaranya, tapi nanti akan kalau kita ngurus nih berlaku hukum di tempat mereka, Pak. Sedangkan kita karena ada di Indonesia harus tunduk kepada hukum pemerintah negara Indonesia, kan? Berarti kalau kita KTP Indonesia harus... ikut broker yang ada di Indonesia, Pak, ya? Untuk lebih safety-nya, ya? Harusnya gitu, Pak. Pak Bindi, ya. Karena lebih baik kita cari yang aman, yang jelas. Kantornya jelas. Kantornya jelas, betul. Legalitas regulasinya jelas, gitu, Pak, ya? Betul sekali. Itu perintah utama. Kan biasanya, wah, kalau dulu broker dalam negeri ini atau pialang lokal ini, investinya minimum harus besar. Kan gitu kendalanya. Ya kan? Sekarang di PT Monek, ini modalnya bisa kecil tadi. 500 ribu, ya? 500 ribu sudah bisa membuka akun. Kemudian legal, resmi. Kemudian fitur-fiturnya juga cukup banyak, Pak Bindi. Betul. Saya sudah coba itu, Pak. Sudah coba, ya? Nanti di akhir, nanti saya akan tunjukkan juga fiturnya yang luar biasa yang dimiliki oleh PT Monek, yaitu aplikasi Ami Effect Apps. Itu, Pak Bindi. Itu tentunya yang perlu harus diperhatikan. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan, silakan untuk menulis pertanyaannya, Pak Bindi. Oke. Jadi kita sebelum masuk ke dalam materi ini, tadi sudah disinggung, bagaimana legalitas dari PT Monek. Oke, jadi yang pertama tentunya kalau kita mau berinvestasi, itu harus lihat legalitasnya dulu, Pak Bindi. Karena sia-sia, percuma kita berinvestasi, kita maunya kan long term, jangan panjang, Pak Bindi. Kemudian yang kedua, yaitu keinginan kita investasi kan tentunya bisa kita tarik profitnya juga modalnya. Jangan sampai bisa deposit, nggak bisa widi. Ini yang susah. Ini yang jangan sampai. Jadi kita harapkan lancar nih. Maksudnya deposit dan withdraw-nya. Walaupun nanti kita harapkan profitnya juga konsisten juga. Oke, jadi yang pertama legalitas dan pengawasan. Ini harus jelas. Itu PT Monek yang disebut dengan Monek Invisional Futures. Ini mendapatkan izin dari Pak Bukti. Pak Bukti itu adalah pihak regulator Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, ini ya. Kalau dulu teman-teman yang ramai-ramai tahun lalu, Pak Bukti, Pak Bukti. Shingga tata-tata kah? Ya ini. Pihak regulator. Jadi kalau kita berhubungan dengan market derivatif, ini tidak lepas dari namanya pihak regulatornya Pak Bukti. Nah, ini harus dapat izinnya. Jadi jangan sampai ditawarin ini. Izinnya ada nggak dari Pak Bukti? Oh, bukan izin ini, tapi izin yang lain. Nah, ini ya. Legal saja nggak cukup Pak ya? Nggak cukup. Harus legal dan diawasi gitu ya? Betul, betul. Kan kadang-kadang legal itu izinnya apa? Izinnya yang lain, bukan dari Pak Bukti. Kan gitu yang ditunjukkan ya? Oke, kemudian juga jadi keanggotaan dari Bursa, yaitu BBG, kemudian dan juga ECDX. Ini adalah keanggotaan untuk sebuah piala. Berarti transaksi nasabah itu dilempar ke Bursa, begitu Pak ya? Jelas. Dan itu tercatat dan diawasi. Di dalam piala tersebut nanti ada namanya rekening secret account. Jadi di situ rekening tersebut, dana klien ini diawasi oleh Pak Bukti. Jadi pemilik dari piala tersebut tidak bisa sembarangan ngambil dananya dari rekening tersebut. Berarti terpisah dari rekening operasional perusahaan, begitu Pak? Iya, betul. Karena kalau dicampur itu risikonya kan pada beberapa perusahaan seperti travel, kemarin kan sempat mengumpulkan dana, tiba-tiba tidak ada dananya. Nah, itu kan tidak secret. Jadi pemiliknya bisa ngambil seenaknya. Tapi kalau di tempat Pak Bukti, ini tentunya ada secret account. Jadi tidak bisa diambil seenaknya oleh pemilik piala tersebut. Gitu Pak Bukti. Berarti lebih aman ya Pak? Pasti. Jelas aman. Dan yang bisa menarik atau membedakan dari rekening tersebut adalah klien. Kasabah itu sendiri ya Pak? Gimana? Kasabah itu sendiri. Kasabah itu sendiri. Dan itu rekeningnya juga nanti di cross-check harus sama. Tidak boleh beda. Itu sudah jelas seperti Pak Bukti. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk keanggotaan yang lain adalah ICDX, Komoditi dan Derivatif Indonesia. Jadi ada dua, BBJ dan ICDX, Pak. Keanggotaannya selain Pak Peti tadi. Kemudian selanjutnya ada keanggotaan lembaga clearing. Jadi setiap transaksi kita itu harus tercatat dan melalui transfer, Pak. Jadi tidak boleh membawa uang cash. Saya mau deposit setor pakai uang cash. Itu dilarang oleh peraturan Pak Bukti. Semua harus tercatat, transfer atas nama rekening masabahnya sendiri. Berarti fungsi pengawasan juga jalan di situ, Pak. Jelas. Kalau kita tunai malah bahaya. Bahaya, karena di TRITX kadang-kadang juga muncul pencucian uang, Pak. Benar, Pak. Itu ada hukumnya juga, ada arulaturnya. Makanya harus transfer, terjaga. Seperti itu. Kemudian juga ada ICH, Indonesia Clearing House. Jadi ada lima keanggotaan ini yang harus memenuhi syarat. Jadi tidak boleh izin di luar misalnya, izinnya bukan dari Pak Bukti, tapi izin yang lain. Itu tidak boleh. Kadang-kadang ada yang Bialang yang belum jadi anggota Bapak Bukti, tapi dia menunjukkan legalitasnya lain, izin yang lain. Nah ini, kadang-kadang kalau kliennya tidak paham, tidak teredukasi, iya aja. Itu iya legal. Tapi belum tentu legal dari Bapak Bukti. Seperti itu Pak Bini. Itu ada dari legalitas dari PT. Monek ya? Kami Fiks ya. Oke. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, boleh silakan. Untuk legalitasnya. Silakan. Bapak Ibu yang mau tanya tentang legalitas, tentang keamanan dana, atau yang lainnya silakan. Mumpung ada Pak Sonini. Ya, edukator Monek Surabaya ya. Jadi Pak Sonini, edukator dari PT. Monek Surabaya. Ya, betul. Jadi teman-teman yang pengen mampir ke kantornya silakan. Teman-teman yang pengen tanya-tanya online ya sekarang aja. Mumpung ketemu. Oke, ini untuk yang legalitas ya. Kemudian kita mulai masuk kepada investasi kita. Saya coba ambil pendapatnya trader dunia yang terkenal ya. Alexander Elder ya Pak. Ini beliau memiliki tiga konsep yang disebut dengan 3M. 3M. Nah, 3M ini apa ini? Yang pertama adalah mens atau psikologi trading. Di dalam investasi trading tentunya kita harus memiliki jam terbang. Nah, itu akan meminis emosi kita ya. Nah, bagaimana sistem trading itu menjadikan kita lebih matang, lebih sabar, lebih disiplin, dan lain-lain. Itu ada nanti di kelas saya, kalau sudah join di Monek, saya mau ikut kelas psikologi trading. Silakan. Gratis. Untuk kemudian M yang kedua Pak Benny, yaitu adalah metode. Metode itu adalah sistem trading yang akan kita berikan ini Pak Benny. Pak Benny nanti berikan satu buah strategi trading kan ini. Nah, ini masuk dalam metode Pak Benny. Jadi, di dalam trader yang sukses ini, mereka selalu memiliki sistem trading Pak Benny. Setuju nggak Pak Benny? Setuju Pak. Setuju ya. Contohnya Pak Benny juga punya strategi trading yang akan dibagikan malam ini. Karena nggak mungkin kita trading ini hanya kira-kira Pak Benny. Betul. Beda sama judi Pak ya. Betul. Orang-orang di luar mikirnya trading itu judi. Padahal kita trading itu kan punya analisa Pak ya. Ada analisa teknikal, ada analisa fundamental. Mungkin itu bagian daripada metodenya Pak ya. Betul, betul. Jadi, kita tahu alasannya nih. Kenapa kok harganya naik, kita harus mengambil posisi beli. Harganya turun, kita harus mengambil posisi jual. Itu ada alasannya. Kalau judi, mungkin nggak ada alasannya. Cuma feeling aja nih, kira-kira. Ditanyain apa alasannya, dasarnya. Ya, nggak tahu ya. Kira-kira ya seperti itu. Kalau trading itu kan kita dasarnya, analisanya itu kan ada analisa teknikal. Betul. Dari cat grafik, indikator, dan lain-lain yang nanti salah satu disampaikan oleh Pak Benny yang disebut dengan masuk dalam perception ya, Pak Benny. Kemudian yang kedua adalah faktor fundamental, berita. Berarti kita baca berita ekonomi seperti itu, Pak. Betul. Jadi, berita itu mungkin bisa kita bagi menjadi dua ya, Pak Benny. Jadi, misalnya saat ini yang lagi rame nih, perang di Timur Tengah nih. Antara Israel dan Palestina nih. Nah, ini yang menjadi penggerak market juga nih, Pak Benny. Berdampak luar biasa juga ya, Pak. Betul. Betul sekali. Jadi, kita harus tahu nih, kira-kira suku bunga Amerika Serikat ini di bulan Desember mau dinaikkan apa tetap atau mau dipotong. Nah, ini juga pengaruh nih, Pak Benny. Nah, itu faktor fundamental secara menyeluruh nih. Kemudian ada juga faktor berita yang secara schedule. Misalnya, NFB, Pak. Ya, itu laporan Amerika Serikat Tenaga Terja ya, Pak Benny. Itu yang dirilis Jumat minggu pertama. Nah, pada waktu berita tersebut dirilis, harga akan bergerak sesuai dengan per-rilis beritanya. Apakah bagus atau jelek. Ini akan memengaruhi pergerakan marketnya. Nah, itu adalah ekonomi, berita ekonomi yang terschedule, Pak Benny. Nah, itu metode. Yang ketiga, yang ketiga nih ya. Yaitu yang nggak kalah penting, Pak Benny. Yaitu manajemen, Pak Benny. Nah, manajemen itu memengaruhi model yang kita miliki dengan jumlah transaksi yang kita gunakan, Pak Benny. Berarti nggak boleh full lot ya, Pak ya? Iya. Nah, ini mungkin yang di sini. Apa sih maksudnya full lot? Benar, Pak. Nah, kalau kita punya model nih. Punya model misalnya 10.000 USD. Misalnya ya, Pak Benny. Nah, yang tadi yang disinggung, tadi kalau bisa beli dan jual ada namanya margin. Nah, margin itu adalah perhitungan untuk kita pakai berapa lot nih. Yang kita pakai nih. Kita mau transaksi berapa lot nih. Sehingga memengaruhi yang namanya margin atau jaminan, Pak Benny. Jadi kalau misalnya saya akan menggunakan satu lot nih. Kira-kira untuk komoditi emas ini senilai 1.000 USD. Pak Benny, marginnya itu. Berarti kalau kita punya model 10.000 USD, berarti kita bisa maksimal transaksi itu adalah 10 lot, Pak Benny. Jadi bagaimana money management-nya? Biasanya kita gunakan 10% atau 20% dari modal yang kita miliki. Misalnya 10.000 USD, berarti berapa? 10-20%? Ya itu maksimalnya adalah 1 atau 2 lot. Jadi model 10.000, 1 atau 2 lot. Sisanya, kadang-kadang ada pertanyaan, Pak Benny. Kok nggak semuanya? Kan uangnya diapain? Diancurin, ya kan gitu ya. Ya memang kalau kita semuanya, memang ada peluang kalau profit bisa berlipat, Pak Benny. Betul ya, Pak Benny. Tapi kalau misalnya salah, Pak Benny. Resikonya juga begitu. Itu sama juga. Makanya kita ada namanya analisa perdagang, ada analisa, kemudian ada menghitung, memanajikan berapa sih kita transaksi dari modal yang kita miliki. Betul. Gitu ya, Pak Benny. Itu tiga hal tersebut. Saya sebagai edukator, Pak Benny juga sebagai edukasi juga. Setuju ya, Pak Benny? Salah setuju, Pak. Salah setuju ya. Itu yang kita terapkan setiap hari. Nah, itu sebenarnya poin edukasi. Intinya di situ sebenarnya. Karena kalau tiga-tiganya, misalnya strateginya bagus sekali, Pak Benny. Tapi money management-nya ini agak sedikit, agak kurik, ngawur nih. Misalnya full lot nih tadi ya, Pak. Kayak sistemnya kan market agak goyang-goyang dikit. Gak langsung kan ya. Nah, kita mengaruh di psikologi kita. Berarti dalam dunia trading kan tidak ada kepastian juga, Pak. Artinya tidak boleh member itu langsung full lot. Jadi teman-teman seperti dagang pada umumnya, Pak. Ada hukum, ada rugi. Paling tidak kita bisa lihat akumulasi dalam waktu mungkin seminggu, sebulan, atau mungkin akumulasi satu tahun. Mungkin lebih banyak untungnya, atau mungkin lebih ruginya. Seperti itu, Pak. Betul, Pak Benny. Jadi, istilahnya kalau di trading ini, strategi trading itu jangan mencari yang holy grill namanya. Yang sempurna. Tapi kita cari adalah peluang, probabilitas, Pak Benny. Jadi, namanya transaksi, makanya ada istilahnya take profit of loss. Pembatasan resiko. Berarti kadang-kadang kalau kita menganalisa, tidak mungkin 100 persen selalu betul ya, Pak Benny. Betul, Pak. Atau mungkin 100 persen selalu salah. Kita analisa saja bisa jadi salah, Pak. Apalagi tidak melakukan analisa, Pak. Nah, itu kan selalu ada probabilitas. Cuma probabilitas yang betulnya lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat salahnya, kan. Berarti kalau probabilitasnya itu bagus artinya, dalam satu bulan akumulasinya lebih banyak profitnya, berarti strategi itu bagus ya, Pak, untuk diterapkan. Betul, bagus ya. Ya, itu nanti, kalau Pak, kalau ternyata banyak jeleknya, gimana nih? Apa perlu dibuang strateginya? Ada pertanyaan seperti itu, Pak Benny? Biasanya ada. Nah, kita menjawabnya ini, Pak. Simpelnya, teman-teman bisa latihan di akun demo dulu. Akun demo. Sebelum memutuskan untuk masuk ke akun real, kan kasihan tuh. Gak paham, langsung deposit ke akun real, ya kalau pas untung. Kalau pas rugi, kasihan, Pak. Trauma nanti. Untungnya di broker Monek itu sudah disediakan akun demo ya, teman-teman. Betul, betul sekali. Ya, jadi teman-teman bisa setelah belajar materi trading, strateginya seperti apa, teman-teman bisa uji-coba dulu di akun demo. Kalau transaksi di akun demo, teman-teman nanti bisa lebih banyak profitnya, kemudian teman-teman simpulkan lebih bagus, dan untuk teman-teman sudah siap untuk bertransaksi di akun real, silahkan. Seperti itu. Ya, betul. Jadi memang mekanisme di dalam Pak Bebti itu harus tidak boleh langsung-langsung akun live, Pak. Jadi ada aturannya nih. Jadi harus klien ini harus membuka dulu akun demo dulu. Berarti fungsi pengawasan dari Pak Bebti luar biasa ya? Iya, betul. Jadi jangan sampai langsung terjun, tidak tahu apa-apa, akibatnya apa? Nanti bisa mengalami kerugian. Jadi dengan akun demo itu, apakah sama dengan akun live? Marketnya harganya sama. Yang beda adalah kalau profit tidak bisa diwisit, Pak. Betul, betul, Pak. Ya, itu ya. Jadi tahapannya adalah akun demo, kemudian dari akun demo ini ke akun live ini biasanya ada jeda ini, karena ragu-ragu. Wah, uangnya depositnya besar nih. Nah, di PT. Ponek ini sekarang ada jedanya ini kita persempit. Jadi gimana sih daripada akun demo, saya kalau profit nggak bisa diwisit, silakan buka di akun yang kecil dulu dengan deposit lot kecil. Itu kan seperti yang membedakan itu adalah psikologisnya, Pak. Itu kan sangat beda sekali. Kalau strateginya, harganya sama, Pak. Dari pengalaman, kalau di demo ini, floating minus atau plus, minus, terutama minus ya. Nggak apa-apa, santai aja. Tapi kalau di akun real, ini biasanya profit dikit aja udah takut. Floating banyak, ditungguin. Itu secara psikologis ya, Pak. Ini ada mungkin pengalaman juga nih, Pak. Nah, dulu pertama kali kita belajar, ya memang mentor itu kan macam-macam ya. Ada yang terlalu teoritis, Pak. Jadi saya sebagai pemula tuh nggak paham. Dan ada juga yang mungkin, ya macam-macam sih, tapi ya kita syukuri aja. Dari mentor-mentor seperti itu, ya kita kenal dunia trading. Nah, tinggal nanti kita bagaimana upgrade-nya, tinggal kita banyak belajar aja. Khususnya di pialang berjangka seperti Monek ini kan juga ada materi edukasinya, Pak. Kalau saya lihat. Ada. Dari video sampai elektronik e-book-nya itu ya. Cukup lengkap ya. Jadi ada untuk video, ada e-book ya. Kemudian khusus Monek Surabaya, Pak. Itu ada pembelajaran offline. Datang langsung ke tansur. Kadang-kadang ada yang saya ajarin online, kok saya nggak puas ya kalau nggak ketemu langsung sama Pak Soloni. Ya, pertanyaannya kalau di Zoom ini kadang-kadang ragu-ragu ya kalau matanya ya. Nah, itu silakan datang offline. Kemudian online, Pak Benny. Nah, itu ada kelasnya tahapannya. Pertama itu beginner. Pemula. Kemudian at-farm. Jadi ada misalnya belajar analisa teknikal secara detail, fundamental secara detail ya. Atau strategi-strategi trading misalnya gaya trading swing, scalping, itu macam-macam. Ada semua ya Pak? Ada semua. Jadi nggak usah khawatir ya. Dan kemudian juga didampingi oleh namanya aplikasi M-Effect Apps. Nah, ini nanti apa nih aplikasi ini, Pak. Saya tunjukin tentang aja ya. Ikuti sampai selesai ya. Jangan di-skip, jangan ditinggalin nih. Ini karena banyak syarat informasi-informasi ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Tadi saya katakan, kita di dalam terjun, di dalam dunia trading ini, salah satu poin yang harus kita miliki yaitu adalah metode. Sistem trading. Nah, di Ultimate Trading Strategi ini, spesial ya, malam hari ini. Ini kita undang Pak Benny ya, masternya untuk trading. Nah, ini akan memberikan salah satu strategi trading yang simple tapi powerful ya. yang masuk dalam kategori namanya perception ya, Pak. Atau disebut dengan apa yang sering naked trader. Trading tanpa indikator-indikator ya. Betul, betul. Jadi, simple ya. Simple ya. Nah, ini salah satu bagiannya ya, Pak Benny ya. Dasarnya malah. Dasarnya ya. Nah, ini. Pemula ini biasanya cari yang simple-simple, Pak Benny. Tapi, gampang diterapkan. Dan hasilnya juga tidak mengecewakan. Jadi, carinya gitu. Jangan diajari yang macam-macam, kayak profesor trading ya. Akhirnya, nggak entry-entry. Nunggu aja ya. Nah, ini yang diajarkan Pak Benny ini cukup simple ya. Nanti akan dipaparkan dengan detail ya. Tapi jangan lupa ya, bertanya langsung. Kalau misalnya kurang paham atau memang perlu penjelasan lebih detail. Dan mungkin kalau andainya Pak Benny mungkin jelaskan terlalu cepat ya. Mungkin kelewatan bisa langsung tanya lewat chatting atau open mic ya, Pak Benny ya. Jadi, nggak usah sungkan-sungkan untuk bertanya. Karena saya harapkan kita berinteraksi bisa dua arah ya, Pak Benny ya. Siap. Jadi, kalau kita ajarin dua arah ini enak. Kita bisa tahu. Oh, ternyata yang kita ajarkan ini bisa diterima berapa persen untuk feedback-nya. Seperti itu. Jangan sampai nanti diajarkan diam minum-minum ya. Blas. Ini ya. Jadi, nggak usah sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Kira-kira apa sih yang mau ditanyakan ya. Karena sistem ini saya rasa sangat bermanfaat sekali ya. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian membuka akun demo ataupun live di PT Monex ini bisa diterapkan. Karena kalau saya sebagai edukator ini, Pak Benny. Apapun yang diberikan kita harus namanya open mind. Terbuka. Kosongkan gelas ya, Pak. Kosongkan gelas. Betul. Karena apa? Kita harus menerima apapun yang diberikan. Siapa tahu yang diberikan ini adalah jalan sukses kita, Pak Benny. Benar, Pak. Iya kan? Tapi tentunya setelah paham dipraktekan, Pak Benny. Iya kan? Kalau misalnya kita diajarin nggak dipraktekan hilang tuh ilmunya. Benar. Nah, itu dipraktekan dan ternyata hasilnya bagus. Nah, itu kan berarti udah kita nggak siasin open mind ya. Benar, Pak. Kalau kita tertutup ah, teori-nya sudah bau. Nggak usah lah. Njata juga nggak paham. kan gitu. Akhirnya nggak ada manfaatnya. Kan gitu ya, Pak Benny. Oke, luar biasa. Oke, kita lihat di sini. Materinya. Sudah. Oke, kita masuk di materi kita yang utama saya berikan kesempatan ke Pak Benny ya untuk mempaparkan strategi trading hari ini yaitu perception. Silahkan Pak Benny. baik, Bapak-Ibu. kita akan mulai masuk ke materi intinya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Pak Sony yang luar biasa tadi udah memaparkan tentang legalitas ya, tentang keamanan broker dan lain sebagainya. Jadi itu penting Bapak-Ibu. Jadi trading itu nggak hanya soal kita sudah siap laptop, kita sudah siap HP, sudah siap modal. Iya. Bahkan materi yang kita kuasai pun belum cukup ya. Percuma kalau kita sudah punya materi yang bagus, modalnya sudah lumayan, tapi kalau kita nggak dapat pemahaman tentang legalitas usaha dan kita nanti akan terjebak juga sia-sia. Nah, jadi sekarang kita akan masuk pembahasan tentang materi price action. Nah, price action ini sudah sangat umum ya teman-teman. Price action itu aksi harga. Jadi, ini adalah dasar daripada trading. Ya, mungkin teman-teman buka Google saja sudah ketemu ya. Jadi, apa yang akan saya sampaikan ini di mana-mana sudah ada. Buka Google ketemu ya. Buka YouTube juga ketemu. Jadi, teman-teman bisa belajar dimanapun. Selama materi itu bisa di backtest. Strategi tradingnya bisa di backtest dan probabilitasnya lebih bagus ya dari teman-teman apa, dari yang diharapkan sama teman-teman bisa dipraktekan. Nah, untuk awal kita akan membahas tentang candlestick ya. Nah, candlestick itu ada banyak sekali Pak. Ada harami, ada engulfing, ada hammer, dan lain sebagainya. Nah, cuman kadang-kadang jaman-jaman saya waktu muda ya, masih kecil dulu ya, nggak paham tentang apa itu macam-macam candlestick. Nah, sehingga saya cari satu candlestick saja yang bisa saya pahami sebagai orang awam, dan sering muncul di pasar. Nah, jadi saya lebih cenderung suka membahas tentang bearish engulfing dan bullish engulfing. Nah, bearish ini istilah kalau market atau pasar sedang turun ya, dan bullish itu kondisi market atau pasar yang sedang dalam kondisi naik. Tapi sebelumnya ini, candlestick kan cat dibagi menjadi tiga ya kali sebesarnya. Betul Pak. Pencat, barcat, semudian candlestick nih ya. Nah, candlestick ini kan bentuknya seperti lilin ini. betul Pak Penny. Nah, mungkin peserta di sini kan mungkin ada yang awam nih. Nah, cara membaca untuk candlestick ini sedikit aja nih Pak Penny. Gimana cara melihat ini harga open, harga close, harga tertinggi, harga terendah. Oke, seperti itu. Untuk simpel sebelum kita masuk ke formasinya ini. Jadi kurang lebih kita bahas dari harga yang naik dulu ya. Jadi kalau kalau kita pegang bola, bola kita lempar ke atas, berarti berhentinya di atas. Berarti open-nya itu dari bawah saat teman-teman melempar bola. Nah, ketika bola itu naik ke atas, berarti harga itu akan berakhirnya di atas. Jadi, nanti akan ketemu namanya harga terendah dan harga tertingginya. Oke. Tapi nanti closing candlestick-nya seperti apa? Jadi di sini kan ada beberapa gambarannya. Ada sumbunya, ada bodi candlestick-nya, sama isinya Pak ya. Jadi kalau isinya sudah padat ya teman-teman. Ya, seperti itulah bentuk closing-nya. Jadi di situ kan ada sedo atau sumbu ya, atau mungkin talinya. Itu adalah kondisi di mana ada terjadi pembekasan harga. Bahwasannya harga pernah naik atau pernah turun, tapi dia terbentuknya di tengah-tengah. Nah, seperti yang saya kasih petunjuk yang ada di layar presentasi. Nah, sedangkan kalau harga yang turun, kita lepas, kita pegang bola ini di atas, kita lempar ke bawah Pak Soni. Nah, bola itu akan berakhir di bawah. Dia akan closing di bawah. Jadi, harga pembukaannya berarti dari atas dan harga penutupnya di bawah. Seperti itu kurang lebih mungkin penjelasan yang bisa diterima masyarakat awam mungkin seperti itu Pak Soni. Menurut saya itu Pak. Dan ini dari sini kan bisa kita lihat dari visualnya kelihatan nih. Warnanya kan beda ini Pak. Benar Pak. Ada hijau, ada merah. Jadi kalau misalnya merah ini lebih cenderung pada trend turun. Warnah hijau ini pada trend naik. Jadi kalau misalnya close-nya kan misalnya kita menggunakan name print satu jam ini ke Pak. Jadi kalau pada waktu di candlestick ini harga pembukaan yaitu adalah jam misalnya jam 7.01. Itu adalah harga pembukaan ya Pak Bini. Dan selama durasi satu jam jam 7 sampai jam 8 ini kan ada pergerakan harga naik ataupun turun ya Pak Bini. Dan itu ada misalnya turun ini harga terendahnya di sumbu yang paling bawah ya Pak Bini. Itu bekasnya yang bawah ya. Harga terendah nih. Betul. Ya. Kemudian dia kan bergerak tuh. Misalnya berbalik jadi naik nih. Nah kemudian dia kan mencapai sumbu yang paling atas tertinggi itu adalah harga tertinggi. Bacanya kan seperti itu ya Pak Bini. Ternyata pada jam 7 lebih 5.09 hampir jam 8 udah satu jam tepat itu akan ganti candle ya. Kan gitu Pak Bini. Betul. Nah penutupannya adalah di jam tersebut Pak Bini. Jadi pada saat harga penutupannya ini di atas harga open-nya tadi ini berarti artinya candle tersebut karena kondisi pulis ya. Betul ya Pak Bini ya. Betul-betul. Dan atau warnanya gampangannya sih hijau. Jadi kalau hijau berarti satu jam tersebut naik nih. Tapi kalau misalnya mengalami penurunan warnanya merah. Nah itu beberapa teman-teman yang ngomong kok pakai candlestick kenapa? Ya ini alasannya salah satunya visualnya mudah ya Pak Bini. Jadi dari warnanya aja kita udah langsung tahu nih oh ini lagi turun nih jam ini ya. atau lagi naik atau mungkin yang kita sebutkan yang disini ya. Yang kanan ini adalah yang hijau. Ini kan lagi naik tiga empat candle ini kan hijau semua. Artinya empat candle berturut-turut itu lagi trend naik. Itu ya Pak Bini ya. Penjelasannya simpelnya ya. Mungkin kalau kurang jelas bisa bertanya. Ini penjelasan dari kita ya dari Pak Bini dan saya tambahkan ini kalau kita ngomong tentang candlestick. Itu ya Pak Bini ya. Makasih banyak. Oke. Lanjut Pak Bini. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya kasih gambaran umum aja ya. Jadi kondisi yang di sebelah kiri itu kan ada harga yang lagi naik nih Pak Soni. Harga yang lagi naik kadang teman-teman kan bingung menentukan titik jual dan titik beli dimana. Kita ambil contoh gambar yang di kanan aja mungkin ya. Jadi ibaratnya teman-teman kan di luar banyak tuh beli saham nyangkut. Ya kan? Dikira sudah paling bawah. Sudah beli tapi harga bukan naik malah turun. Kalau kita lebih baik menunggu konfirmasi candlestick kalau yang ada di gambar ini kan bullish engelving. Tapi belum tentu harga tersebut bakal naik. Makanya kita selalu telapkan stop loss untuk antisipasi batas kerugiannya. Jadi kurang lebih kalau kondisi bullish engelving ini kita bisa ambil perumpamaan seperti Bapak Ibu belanja di pusat grosir. Harga di pusat grosir itu kan lagi murah-murahnya nih. Ketika harga lagi murah-murahnya otomatis banyak sekali orang-orang yang borong Pak. Di pusat grosir nggak mungkin beli satu biasanya harus ya grosir. Ketika terjadi beli besar-besaran maka reaksi yang ada di pasar akan terwujud seperti tadi. Pembeli lebih banyak daripada penjual. Jadi bullish engelving itu kondisi candlestick atau lilin hijau lebih banyak daripada yang merah atau pembeli lebih banyak daripada penjual. Nah di saat itulah biasanya harga akan cenderung naik. Kalau yang di sebelah kiri ini ibaratnya teman-teman mungkin punya toko sepatu ya. Teman-teman punya toko sepatu dan barangnya itu mungkin lagi sepi. Mungkin karena mahal atau gimana ya. Pelanggan sepi. Otomatis Bapak Ibu sebagai pemilik toko sepatu akan menjual dengan diskon. Kalau kasih ke saya gratis saya malah senang. Tapi supaya Bapak Ibu paling tidak tetap balik modal teman-teman bisa jual dengan diskon. Ketika jual dengan diskon terjadi penjualan besar-besaran akhirnya. Jadi setiap pergerakan harga itu adalah informasi. Yang saya kenal mungkin di dalam trading itu kan ada pelaku pasar tentunya Pak ya. Ada pedagang kecil ada pedagang besar seperti itu Pak ya. Teman-teman juga perlu kenali siapa pelaku pasarnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di dalam bisnis trading itu ada trend ada trend naik trend turun dan trend set. seperti teman-teman dagang atau bisnis pada umumnya ada kalanya teman-teman posisinya lagi di atas lagi profit ada juga posisinya teman-teman lagi merugi atau bahkan mungkin untung rugi stabil kita akan coba jelaskan bagaimana trend di dunia trading ini kondisi trend naik jadi trend naik itu adalah kondisi dimana harga saat ini lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya kita bisa lihat dari pergerakannya saja sudah miring ke atas kemudian ini adalah contoh trend turun trend turun itu kondisi dimana harga saat ini lebih rendah daripada harga terendah sebelumnya jadi teman-teman kalau kita lihat disitu kan harganya miring ke bawah sangat simpel cuman bagaimana cara menggambar garis trendnya teman-teman bisa tempatkan di area harga-harga tertingginya sebelumnya dan yang berikutnya adalah trend menyamping trend menyamping ini kondisi dimana harga itu sedang bolak-balik jadi terjadi penawaran dan permintaan yang cukup kuat disitu harga naik menyentuh harga tertinggi turun menyentuh harga terendah bolak-balik seperti itu kemudian ini adalah kondisi dimana harga itu keluar dari trendnya kalau tadi kan harga sedang dalam trend naik sedang dalam trend turun tentu ada fase tertentu jenuhnya seperti apa jadi kalau harga sudah jenuh biasanya ditandai dengan keluarnya harga dari garis trend biasanya kalau harga sudah keluar dari garis trend tinggal teman-teman kumpulkan beberapa poin penting untuk melakukan atau mencari peluang jual jadi kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri kondisi harga lagi naik kemudian jenuh ya masuklah penjual disitu jadi kalau kita lihat harga sudah keluar dari garis trendnya kecenderungan harga biasanya akan mengincar level support sebelumnya atau harga terendah sebelumnya begitu juga gambar yang di sebelah kanan ini Pak Soni jadi kondisi trend turun kemudian harga naik breakout disitu breakout itu kecah atau mungkin merobek merusak sehingga dia closing dalam bentuk candlesticknya tadi jadi dikatakan breakout kan ada yang palsu ada yang benar biasanya kalau breakout yang benar itu dia terwujud atau closingnya dalam bentuk candlestick atau lilin biasanya kalau sudah terbentuk lilin yang keluar dari garis trend dia akan kecenderungannya naik mengincar harga tertinggi sebelumnya Pak Soni kita lanjut nah sekarang kita membahas tentang strategi trading jadi kalau tadi kita sudah bahas tentang materi dasarnya sekarang kita bahas strategi tradingnya kira-kira strategi trading apa sih yang bisa biasa kita terapkan sebelum masuk ke strategi trading kita tanya dulu pemahaman tentang candlestick tadi di awal ini kan kita menggunakan kalau perception ini harus candlestick ini basicnya disitu pemahamannya gimana apakah sudah paham atau mungkin ada yang bingung breakout itu apa Pak nanti yang disampaikan kalau terjadi breakout ini artinya apa mungkin ada yang kurang paham penjelasan sesederadanya break out ini kan ada namanya resistance support resistance support ini kan istilahnya dari segi teknikal ini kalau kita di dalam sebuah gedung bertingkat kalau saya sering mengenalogikan seperti itu kalau kita lempar bola ternyata bolanya itu kenceng nah atapnya ini kan jempol ini kan dia akan cari atap yang lebih tinggi lagi selanjutnya nah itu ibarat seperti resisten dengan sebaliknya kalau kita lempar ke bawah lemparan bola jenis itu kenceng itu akan menjebol lantainya dan akan mencari lantai yang berikutnya itu ibarat seperti kalau saya sering berikan analoginya seperti itu Pak Benny tetapi kalau misalnya bola tersebut tidak terlalu kuat dan lantai dan atap tersebut cukup kuat menahannya bola itu kan memantul kembali berarti seperti ini Pak ya kalau pantulannya seperti tren menyamping harga sudah naik karena harga tertinggi mantul ke bawah betul betul sekali ini kan berarti resisten supportnya cukup kuat ini Pak Benny jadi area bolanya di area-area tersebut alias kondisi market seperti itu Pak Benny kalau break out berarti kan lebih tinggi lagi mencari lebih tinggi lagi atau lebih rendah lagi seperti itu analogi saya kalau kadang-kadang menjelaskan setuju Pak Benny setuju Pak oke break out seperti itu jadi break out itu melewati level garis residen dan support tersebut ya Pak Benny oke mungkin ada yang ditanyakan silahkan sebelum Pak Benny ini masuk dalam strateginya ini strateginya bagaimana ya gak usah sungkan-sungkan gak usah malu-malu ya silahkan tulis di call chatting atau open pack boleh silahkan ya pemahamannya ini kayaknya sudah pada paham ini ya mungkin pernah trading ini oke silahkan Pak Benny lanjut oke nah sekarang Bapak Ibu kita akan fokus membahas strategi trading jadi ada tahapannya gak mungkin kita langsung kasih strateginya kalau teman-teman gak paham dasarnya nah sekarang kita masuk ke strategi bullish engulfing nah bullish engulfing seperti yang tadi kita bahas adalah dimana pembeli lebih banyak daripada penjual kita bisa lihat disini mungkin teman-teman yang pernah belajar Elliot Wave kurang lebih seperti ini cuman yang dasar-dasar aja nah ini kita bisa lihat saya sudah tandai dengan dua lingkaran kuning biasanya kita memerlukan harga yang breakout dari resistance atau mungkin dikenal dengan resistance become support jadi resistance yang sudah dijebol kemudian menjadi level support nah kita akan menggunakan dua lembah dua lembah atau dua support untuk kita garis trend ke kanan setelah kita garis trend kita akan tunggu Pak jadi biarkan harga itu naik kita tunggu kapan dia koreksinya setelah harga terkoreksi turun kita cari pola bullish engulfing jadi kalau gak ada pola bullish engulfing saya gak akan masuk Pak karena saya hanya trading ketika ada momen oke sebelum-sebelumnya gini Pak saya mungkin mewakili ini ya nah formasi formasi kan banyak tuh tadi seperti ya Rami terus Doji nah ini engulfing nih nah ciri-ciri untuk engulfing ini bagaimana ini dua trend tersebut bagaimana Pak Bini ciri-cirinya engulfing kalau untuk ciri-cirinya kita bisa lihat seperti gambar sebelumnya ya teman-teman nah ini ada kondisi dimana harga jadi kita lihat yang bearish engulfing dulu jadi ada dua candlestick yang satu itu hijau dan yang kanan itu merah jadi dia sejajar itu Pak bodi candlesticknya sejajar kotaknya itu ya terus di sebelah kanan juga sama kondisinya juga sejajar bedanya adalah kalau yang di sebelah kiri yang merah lebih banyak daripada yang hijau sedangkan yang bearish engulfing itu yang hijau lebih banyak daripada yang merah oke jadi pertama kita lihat dulu trendnya lagi naik nih ya Pak Bini ya betul Pak naik terus kemudian ada saat titik tertentu dia membentuk tinggi yang sama ya betul-betul ya seperti kalau saya perhatikan ya Pak Bini ya koreksi kalau saya salah ya Pak Bini betul Pak kemudian disitu kotaknya ini yang kita tadi ngomong body candle body candle-nya ini lebih panjang daripada depannya ya Pak Bini apa gitu seperti itu yang mana Pak yang bearish ini yang lagi bearish ini turun nah ini body candle-nya ini lebih panjang daripada body candle yang depannya kalau kita tadi kan sepakat hijau ini lagi naik ini Pak merah ini lagi turun ini kan kalau kita perhatikan disini kotaknya ini kita ada namanya body candle ya Pak itu body candle-nya ini lebih panjang daripada body candle yang depannya betul begitu ya Pak Bini ya kalau pengamatan saya betul tolong dikoreksi kalau saya salah ini ya jadi teman-teman bisa perhatikan ya kalau kita lihat disini kan ada harga yang naik hijau ini kan kecenderungannya lebih besar daripada yang merah yang merah ini mau melibas habis body candlesticknya yang hijau nggak sanggup-sanggup begitu sudah sampai di atas ini kita lihat ya ada satu batang candlestick berwarna merah yang melibas habis satu batang candlestick berwarna hijau nah inilah momen yang pas buat saya masuk pada waktu itu nah sedangkan gambar yang di sebelah kanan ini kan memang ada beberapa juga yang sudah hijau tapi nggak naik nih akhirnya kena stop loss kemudian muncul lagi hijau yang di sebelah kanan yang terakhir kita beli akhirnya kena profit nah itulah lika-likunya jadi seorang pemisih jadi ada untung ada rugi ya udah biasa kalau tadi yang pertama rugi yang kedua kita bisa untung paling nggak bisa buat balik modal recovery seperti itu Pak jadi kalau kita ngomong nih rule-nya ya kalau kita strategi trading ini kan kita ngomong setup-nya ya Pak ini ya setup-nya ya jadi setup-nya ini kita lihat dua candle body candle-nya lebih besar daripada yang di depan dan berbalik arah itu ya pertama kemudian yang kedua setelah kita tahu setup-nya entry-nya di mana nah entry-nya setelah terbentuk setup seperti ini Pak Benny dua candle ini entry-nya di mana apakah di harga penutupan di candle yang panjang ini atau yang depannya ini open yang depannya ini Pak Benny entry-nya jadi setelah terbentuknya engulfing kita biasanya akan open di pembentukan harga berikutnya Pak oke yang baru ya betul setelah terbentuk itu ya misalkan terbentuk engulfing itu di jam 1 siang oke kita tunggu jam 1 siang itu betul-betul selesai nanti di jam 2 siang kita akan ambil posisi Pak oke nah tapi biasanya sebelum kita ngambil posisi beli atau jual kita akan hitung terlebih dahulu jarak dari resikonya Pak jarak dari resiko iya jadi stop loss-nya itu kalau bisa lebih minim target profit-nya lebih banyak Pak oke RR-nya RR-nya mungkin 1 banding 1 banding 2 1 banding 3 kalau 1 banding 1 biasa terjadi cuman lebih bagus kalau kita dapat 1 banding 2 minimal 1 banding 2 artinya take profit-nya lebih besar daripada stop loss-nya ya Pak betul Pak oke ini mungkin saya sedikit tambahin jadi pada saat kita sudah tahu entry-nya kemudian yang kedua ada namanya exit market ya Pak apa ini ya entry dan exit exit tentunya tidak selalu harus profit ya Pak betul Pak makanya ada namanya stop loss pembatasan resiko yang disebut dengan Pak Beni tadi mungkin ada yang awam di sini ya RR risk reward ratio tadi maksudnya apa kalau misalnya 1 banding 2 berarti kalau misalnya stop loss-nya 40 pip TP-nya 2 kali berarti 80 betul Pak jadi kalau itu yang disebut dengan risk reward 1 banding 2 kalau 1 banding 1 gimana berarti SL-nya stop loss-nya itu 40 TP-nya 40 itu artinya 1 banding 1 nah itu yang dimaksud jadi ini yang dimaksud dengan risk reward ratio kemudian yang kedua mungkin ada tambahan lagi rule-nya ini kan ada pasti ada TP dan SL ini Pak exit-nya Pak exit-nya jadi exit itu nggak harus selalu untung kadang-kadang nyupi ini gini Pak saya kalau nggak profit saya nggak mau liquid alias nggak mau keluar market bener akan ditungguin 24 jam nah yang jadi masalah ini apa kalau sudah profit dikit takut kehilangan profit-nya malah takut sama profit cepat ditutup liquid tapi malah memanjakan atau menimang-nimang kerugiannya alias apa ditungguin ya rugi tambah banyak ditungguin ya kan berarti malah memanjakan kerugiannya tapi takut sama keuntungannya betul ya keuntung dikit sudah cepat ditutup ya kan seperti itu nah jadi disitu ada TP dan SL ya pasti Pak oke mungkin ada rule tambahan Pak Benny untuk maksimalnya TP dan SL-nya ada poinnya kalau tadi kita sudah bahas strategi tradingnya seperti apa yang kita cari bullish engulfingnya untuk masuk pasar jadi kita hanya masuk ketika ada momen tapi bagaimana dengan cara kita keluar dari pasar kalau kita mau keluar dari pasar itu biasanya kita sudah siapkan namanya stop loss sama take profit jadi stop loss itu adalah batas kerugian sedangkan take profit ini adalah batas keuntungan nah sehingga teman-teman pasti teman-teman punya impian trading itu tidak sampai 24 jam teman-teman pada ya kayak saya contoh Pak dulu bekerja saya 8 jam saya pengen bisnis yang gak sampai 8 jam ketemulah trading cuman setelah saya pahami di trading itu ada level stop loss sama take profit sehingga itu mempermudah saya Pak untuk saya tinggal aktivitas saya tinggal saya tinggal yang lain-lain nah biasanya kalau untuk batas kerugian kalau kita ambil peluang bullish engulfing kita ambil peluang beli biasanya stop lossnya saya tempatkan di sumbu yang terendah atau di harga terendah sebelumnya atau yang disekut dengan support sedangkan target profitnya saya akan ambil resisten atau harga tertinggi sebelumnya nah sepemahaman saya kan analisa teknikal itu kita melihat ke belakang sejarah harga sebagai target stop loss dan take profitnya beda dengan fundamental kalau fundamental kita memprediksi apa yang akan terjadi ke depan betul nah biasanya kalau untuk stop loss dan take profit kita maksimal di 50 pips jadi kalau teman-teman transaksi menggunakan lot 0,01 kurang lebih ruginya 5 dolar maksimal kadang ada yang 2 kadang ada yang 3 cuman kita maksimal di 5 dolar atau 50 pips kenapa kalau nggak ngambil yang lebih banyak lagi misalkan kerugianya 100 pips nah itu malah merusak sih kalau menurut saya nah kebetulan materi ini sudah strategi trading ini sudah kita backtest dan alhamdulillah dalam kurun waktu 1 bulan atau beberapa tahun terakhir bahkan kita pernah backtest 3 tahun 3 tahun ya kita waktu itu pakai trading view ya kalau T4 itu nggak sampai ke belakang Pak jadi kita kesulitan nah kita udah backtest 3 tahun dan lolos nah sehingga itulah yang kita terapkan kita pakai buat trading kita juga pakai buat teman-teman yang lain tuh jadi untuk stop loss seperti itu take profitnya juga sama ini untuk beli sekarang bagaimana dengan jual jadi kalau harganya sedang dalam trend turun kita hanya mencari peluang jual sama seperti sebelumnya kalau trendnya naik kita ambil peluang naik atau beli nah kalau harga sedang dalam trend turun kita bisa lihat ketika terjadi bearish engulfing kita bisa ambil peluang jual tapi sebelum kita ambil jual seperti tadi RR-nya harus kita pertimbangkan dulu apakah kerugiannya lebih kecil target keuntungannya lebih besar kalau sudah sesuai dengan keinginan kita ya kita masuk aja nah kalau kita ambil peluang jual berarti target kita ada di bawah beda seperti yang beli beli targetnya ke atas kalau kita jual targetnya di harga terendah sebelumnya atau support jadi target profitnya atau take profitnya setempatkan di support sedangkan batas kerugiannya ini untuk antisipasi ya kadang harga itu bisa naik ke atas kita udah prediksi tapi harga malah berbalik nah ini yang bahaya kalau kita gak pasang stop loss yang harusnya mungkin kita batasnya 2-5 dolar ini akan mengurus habis modal kita kadang di luar tidak teredukasi dengan bagus sehingga orang trauma buat trading padahal trading itu gak seperti itu seseram itu kita bisa terapkan stop loss kurang lebih seperti itu untuk beris engulfing nah bapak ibu supaya tidak beli kucing dalam karung ini kan banyak terjadi baru belajar langsung dipraktekan di akun real jadi teman-teman setiap belajar dapat materi dapat strategi sebisa mungkin strateginya harus di backtest backtest itu kita uji coba seperti test drive jadi kita uji coba ke belakang jadi backtest itu tidak hanya terjadi di robot trading di trading manual juga kita bisa backtest tapi ya manual cari satu-satu karena trading itu kan probabilitas seperti yang dikatakan sama Pak Sony tadi sebuah kemungkinan kita bisnis saja juga sebuah kemungkinan bisa untung bisa rugi sama seperti bisnis trading juga sama karena trading adalah sebuah kemungkinan kita cari metode yang tadi disampaikan sama Pak Sony ya Pak Sony apakah lebih banyak keuntungan atau sebaliknya kalau lebih banyak keuntungan berarti metode yang kita sudah miliki itu sangat bagus untuk diterapkan nah ini adalah contoh ya Bapak Ibu kita coba backtest dalam waktu satu minggu ini belum sebulan ya belum yang satu tahun tiga tahun ya nah ini Alhamdulillah kita nemu dan kebetulan ini juga pernah kita share di grup-grup edukasi ya jadi ini bukan sekedar analisa belakang saja Pak teman-teman juga sudah pernah ikut live tradingnya disini dapat cuan disitu balik-balik seperti itu dapat cuan nah ini kebetulan ada tujuh kali transaksi yang berhasil dan transaksi yang gagal cuma nol ya gak ada nah kalau tadi kita cari peluang dengan mengikuti trend continuous trend ya nah kalau sekarang misalkan kebanyakan teman-teman sudah gambar garis trend tapi dirusak aja harganya gitu kan bagaimana caranya kalau kita trading mengikuti trend dan melawan arah trend nah kalau itu sih kita gak sarankan ya kalau saya lebih suka mengikuti trend tapi kadang ada kalanya juga teman-teman yang mengikuti trend dan melawan trend juga bisa profit tapi tergantung teman-teman harus siapkan resikonya nah ini kita bisa lihat kita lihat yang di sebelah kiri dulu teman-teman disitu saya sudah gambar support resistant harga tertinggi dan harga terendah harga bergerak naik menyentuh harga tertinggi sebelumnya kemudian terkonfirmasi ada bearish engulfing disini ketika terjadi bearish engulfing kita jual targetnya di mana target profitnya di level support harga jatuh setelah jatuh menyentuh harga terendah sebelumnya atau support sebelumnya terbentuklah bullish engulfing kita beli disitu harga naik targetnya di resisten setelah menyentuh resisten ada pola bearish tapi bukan bearish engulfing disitu saya gak akan masuk karena sekali lagi saya hanya trading ketika ada moment kemudian harga menembus lagi naik ke resisten berikutnya terjadi bearish engulfing kita ambil jual dan target harganya di support begitu terus Bapak Ibu jadi teman-teman bisa backtest dulu strateginya kemudian forward test jadi tes berjalan nah tes berjalan ini teman-teman jangan langsung pakai akun real akun demo juga bisa apalagi di Monex sudah disediakan akun demo tapi kalau profit tapi kalau profit loss ya ya bohongan jadi teman-teman sebisa mungkin setelah backtest harus forward test di akun demo kira-kira layak gak untuk dipakai jadi setelah Bapak Ibu melatih kemampuan di akun demo dengan baik dan benar dengan baik dan benar itu semua harus konsisten konsisten dengan manajemen resikonya konsisten dengan perencanaan tradingnya dan lain sebagainya nah setelah Bapak Ibu sudah punya kesimpulan bahwasannya oh iya lebih menguntungkan ya kira-kira untuk dipakai kemudian teman-teman bisa ambil keputusan ya sudah saya tentukan untuk bergabung di PT Monex nih dengan deposit sekian dan lain sebagainya nah nanti teman-teman setelah buka akun demo udah tes berjalan bisa putuskan untuk masuk ke akun real seperti saya nih teman-teman tapi ya tetap ya teman-teman tidak ada paksaan jadi kalau teman-teman dari akun demo mau ke akun real itu atas kesadaran Bapak Ibu sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ya ini Bapak Ibu setelah kita trading ya ini sebuah gambaran saja ya setelah kita melakukan analisa pasar kemudian kita masuk pasar kita trading kan ada untung ada rugi tuh Pak biasanya kan tercatat di histori empty form di sejarah transaksi kalau saya lebih suka cari kegiatan lain Pak jadi untuk mengurangi nafsu saya ke pasar saya nggak pengen melihat MT4 terus saya cari kesibukan daripada kepikiran tangan ini udah gatel jadi kita cari kesibukan pada waktu itu untuk melakukan yang namanya oke sebelumnya mungkin ada pertanyaan ini Pak Purba Purba Yakti yang dicontohkan tadi untuk strategi in calving di time frame berapa apakah strategi in calving ini bisa diterapkan di semua time frame jadi Pak Purba Purba Yakti saya coba jawab langsung jadi gaya trading itu kan ada yang scalping ada yang day trading ada yang swing trading tergantung kebutuhan kebetulan kita kemarin sudah penelitian kita bertemunya di time frame 30 menit jadi untuk multi pair semua jenis mata uang dan emas itu kita mata uang emas dan minyak itu kita ketemunya di time frame 30 menit untuk mata uang usahakan di mata uang pair mayor jangan yang cross jadi cari mata uang yang berpasangan dengan dolar kenapa karena kita trading itu kan cari mata uang yang terlemah dengan yang terkuat kalau mata uangnya sama-sama kuat sama-sama lemah akhirnya sideways pak itu sering kena stop loss jadi untuk Pak Purbayakti time frame nya yang saya pakai tadi 30 menit saya pernah coba di time frame kecil tapi itu kurang maksimal banyak kena stop loss nya itu kalau time frame besar saya belum pernah coba jadi gini Pak Purbayakti bisa coba backtest aja dulu di time frame 30 seperti apa di time frame kecil atau mungkin time frame yang lebih besar seperti apa kira-kira lebih banyak menguntungkan apa merugi seperti itu ya Pak kemudian saya lanjut lagi ke materi nanti silahkan tulis aja pertanyaannya kalau ada kalau ada yang ditanyakan lagi dan ada juga yang lainnya betul jadi kita lanjut membahas tentang daily report atau laporan harian jadi ini contoh November ini tidak terjadi kemarin jadi ini hanya sebuah ilustrasi gambaran saja karena kemarin saya mau masukkan dari report trading manual kita cuman terlalu kecil nanti gambarnya gak kelihatan kita ambil contoh aja jadi teman-teman bisa terapkan membuat laporan harian seperti ini hari Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat dan Sabtu ini contoh aja kalau transaksinya berwarna kalau transaksinya rugi saya tulis rugi saya kasih warna merah dan kalau untung saya kasih warna hijau sedangkan yang putih itu tidak ada transaksi total dari semuanya ini Alhamdulillah kita ambil perumpamaan profitnya 113 pip berarti kan strateginya bagus buat diterapkan Bapak Ibu dengan kita membuat daily report itu akan mempermudah trader untuk melakukan evaluasi terhadap strategi trading yang dipakai kira-kira apakah strategi ini saya akan pakai di bulan berikutnya atau seperti apa nah yang berikutnya adalah ini kata-kata ini sangat menusuk no risk no story jadi Bapak Ibu kita kerja aja punya resiko misalkan saya nge-chat nih nge-chat ya mungkin kelihatannya gampang tapi kalau saya jatuh bisa patah tulang Pak nah bisnis juga begitu bisnis itu lebih ini lagi ya jadi bisnis itu bisa merugi ya bisa ya nikmati aja naik turunnya gitu kan nah tapi kalau di trading kan kita bisa backtest ya sebelum kita trading di akun real nah jadi kalau kita tidak mengambil sebuah resiko kita nggak akan menciptakan sebuah sejarah Pak Sonny oke betul ya diam aja nih nggak ada ceritanya ya iya kan jadi kalau saya dulu kan motivasi saya adalah merubah perekonomian saya sendiri dulu nih baru keluarga gitu jadi saya pengen freedom saya pengen kerja dimanapun kapanpun saya mau mau saya di rumah mau saya jalan-jalan saya tetap bisa kerja dan ketemu Pak jodohnya di trading ini solusi ya iya dulu saya bercita-cita tuh pengen kerja tapi yang rumahnya nggak jauh-jauh dari orang tua terkabul kan Pak trading trading ya terus nah ini Bapak Ibu ini adalah riwayat daripada hasil analisa kita nih kalau tadi kan sudah jadi daily report ya nah ini before after ya sebelum dan sesudah ini kita kirim juga ke grup nih grup edukasi ya nah ini adalah contoh kita ambil peluang jual targetnya disupport harga jatuh menyentuh target yang untuk stok yang menyentuh kerugian juga ada cuman nanti aja ini saya posting yang profit-profit dulu nih nah oke ini sama ya jadi ada engulfing kita ambil ini contoh juga ini bullish engulfing kita ambil beli targetnya di resistance nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk materi trading dan strategi tradingnya oke luar biasa ini mungkin ada yang ditanyakan silahkan ini ya langsung ke masternya nih lagi disini langsung tanya tanya saja sampai detail sampai lengkap sehingga pada saat nanti di rumah langsung dipraktekan ya nanti jangan sampai di rumah oh iya tadi saya mau tanya apa ya bingung ya jadi kalau masih bingung langsung tanya disini sampai jelas ya Pak Bini ya bongong orangnya ada disini ya nanti bisa tanya secara detail A sampai Z kalau teman-teman pengen berkunjung ke PT Monek Surabaya alamatnya di mana di gedung Intiland lantai 1 gedung Intiland jalan Panglima Sudirman oke silahkan kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan kira-kira kasih kesempatan berapa menit Pak sebelum di akhir nanti ada sesi selanjutnya saya akan memberikan belum yang ditunggu-tunggu ini Pak ini saya akan kasih tadi kita yang saya ngomong adalah legalitas ya Pak legalitas sudah clear jelas di PT Monek sangat legal sekali kemudian yang kedua adalah strategi edukasi karena kalau kita punya divisi edukasi di Pialang itu berarti artinya apa artinya kita ingin mencerdaskan mitra kita investor kita karena kita ingin kita itu long term jangka panjang jadi kalau klien kita investasi kita profit tentunya akan harapannya terus jangka panjang ya investasi itu kemudian yang ketiga tentunya adalah apa kemudahannya Pak ini apa sih yang awalnya masih bingung tapi dengan fasilitas yang ada jadi mudah itu harapan kita jadi hashtag kita itu adalah menjadikan trading semudah itu Pak jadi harapan kita baik yang newbie terutama yang newbie bisa dengan gantuan aplikasi kita edukasi kita ini trading ini tidak sulit oke ini ada pertanyaan saya coba ini ini dari Pak Bambang ini cara menentukan arah support atau resistance seperti apa Pak dan apakah bisa diterapkan di time frame D1 cara menentukan support dan resistance dan diterapkan di D1 ini time frame harian ya Pak ini ya mungkin bisa diberi penjelasan sedikit Pak jadi simpelnya gini Bapak Ibu kalau untuk menentukan support resistance itu tergantung ya kalau yang kuat biasanya di time frame besar ya teman-teman bisa gambar support resistance itu di shadow nya di sumbu candlestick nya tapi kalau untuk detailnya seperti apa ya mungkin nanti next time kita bahas kapan-kapan ya jadi teman-teman kalau untuk menggambar support resistance sebetulnya lihat sedo nya aja sumbu nya tapi kalau teman-teman pengen menggambar sebuah trend simpelnya kita lihat support yang sudah menjadi resisten dan sebaliknya SBR dan RBS nanti disitu ketemu bahwasannya trend nya sedang kuat jadi nanti teman-teman tergantung gaya trading nya kalau mau trading di harian ya bisa pakai time frame 30 menit itu yang bisa saya pakai kalau pakainya di H4 atau di daily silahkan mungkin itu masuk kategori swing trading termasuk gaya trading sesuaikan itu itu cara menentukan arah support resisten kemudian ini ada pertanyaan dari hasil presentasi ini dapat diberikan kepada kamu untuk bahan pelajaran lebih lanjut nanti syaratnya setelah buka akun live tentunya nggak usah khawatir nanti ada maleri dan tentunya ada pembelajaran lanjutan untuk edukasi teman-teman dibimbing sampai dari nol ya pak dari nol sampai bisa seperti itu kebetulan member saya itu ada yang usianya 60 juga pak dulu pernah saya ngajar itu usianya 76 tapi semangatnya luar biasa ngalahkan anak muda nah ini yang muda jangan sampai kalah yang penting semangatnya dulu soal kemampuan nanti kan bisa dicari dari belajar tapi kalau nggak punya semangat ini susah oke itu penjelasan mungkin ada yang ditanyakan lagi sambil saya coba siapkan aplikasi yang saya tunjukkan untuk mempermudah untuk transaksi ini pesertanya ini antusias banget pak saya kira di akhir teman-teman bakal meninggalkan percakapan pak ternyata makin akhir makin memanah sekarang udah menambah lagi karena saya harapkan bisa membantu memberikan wawasan tentunya ini saya kira juga mungkin beberapa yang sudah trading ini oke semoga apa yang kita berikan ini bisa menjadikan trading ini sesuai setik kita pak menjadi semudah itu jadi kalau kita melakukan sesuatu kalau mudah itu kan kita jadi termotivasi dan hasilnya akan lebih bagus tapi kalau kita belum-belum udah sulit gimana ya bingung ini yang mengerti aja masih belum apalagi hasilnya tapi kalau kita lakukan dengan mudah seperti pro ini hasilnya jadi jadi di PT.Monek ini ada edukasi yang secara berjenjang kelasnya beginner intermediate maupun kelas strategi kemudian ada juga kelas-kelas channel kita YouTube Monek Surabaya Pak Benny itu ada edukasi-edukasi yang cukup banyak misalnya belajar trading dari nol Pak Benny jadi kita ajari yang orang Jawa Indonesia nol pudul ini ya orang bahasanya jadi nggak ngerti apa-apa Pak Benny jadi kalau kita belajar ini kan bukan cuma investasi modal Pak Benny ya kan di trading ini betul-betul ya itu adalah pemahaman penting investasi leher ke atas ya Pak ya betul karena apa karena peluang untuk profitnya kan besar benar tapi sebanding dengan resikonya ya Pak Benny semua investasi seperti itu kan jadi kita harus benar-benar paham secara detail sehingga apa hasilnya tentunya yang kita harapkan sesuai yang kita inginkan ya Pak Benny nah ini kita juga akan membantu Bapak Ibu sekalian ya untuk menjadikan trading ini menjadi sebudaya itu tentunya ya oke kita coba tunjukkan disini oke yang di layar ini kita sudah muncul ya disini nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di PT.Monek atau MEFX nanti akan dapat fasilitas edukasi gratis ya mendapatkan tentunya aplikasi ini ya aplikasi yang menjadi kemudahan untuk transaksi oke untuk malaman ini mungkin saya nggak jelaskan secara detail nih Pak Benny kalau nanti saya jelaskan bisa selesai jam 12 malam ini ya oke saya akan berikan sekilas nih ya jadi disini ada tampilan seperti biasa ada balance dan equity Pak Benny jadi kalau kita ngomong awal ini equity ini adalah uang real kita Pak Benny balance ini adalah total dari equity ditambah posisi floating kita baik yang floating profit atau profit loss ya ini selalu saya jelaskan detail disini karena banyak tanda kutip poktum-poktum yang nakal Pak Benny jadi nunjukkan balance-nya besar tapi equity-nya kecil jadi Bapak kalau nggak misalnya nambah posisi balance-nya hilang Pak ini padahal uangnya kan equity itu salah satu cara menjadaskan para investor saya yang pertama adalah kita lihat yang kanan kiri atas ini ada tulisan signal oh dapat sinyal juga Pak dapat jadi fungsi dari aplikasi ini Pak Benny itu ada tiga satu yaitu adalah kita dapat signal setiap saat 24 jam jadi kita seperti punya asisten pribadi Pak Benny jadi kalau kita bingung saya ada posisi apa telepon sales-nya jam 12 malam yang kadang-kadang gitu ya tanya suggest-nya eh ternyata sales-nya udah tidur jadi kalau di aplikasi ini standby Pak Benny jadi setiap saat kita lihat ada signal muncul dikirim 24 jam oke disini ada tampilan satu fungsinya signal trading kemudian yang kedua untuk transaksi juga Pak Benny yang kita tahu kan biasanya di Meta 4 Android atau di laptop ya Pak Benny nah disini juga bisa transaksi maksudnya apa kita bisa dua pintu maksudnya dua pintu gimana jadi pada saat kemarin kan ada perang ya Rusia-Ukraina ya itu ada beberapa yang akan mendownload Meta 3 4 gak bisa jadi ada trouble ya otomatis mau transaksi gak bisa tuh nah kalau kita punya dua pintu kita bisa lakukan disini transaksi kalau ada trouble di Meta 4 kita bisa lakukan di MBFX nah itu fungsinya disitu yang punya dua pintu nih artinya apa artinya pada satu pada saat transaksi di Meta 4 dia akan terkonek dengan MBFX jadi posisinya yang di MBFX itu muncul disini juga muncul jadi gak usah khawatir Pak apakah bisa beda itu sering pertanyaan yang terjadi Pak Benny kalau saya transaksi di Meta 4 apakah di MBFX akan juga muncul juga muncul karena terkoneksi Pak Benny transaksi di MBFX akan muncul di Meta 4 jadi terkoneksi Pak Benny kemudian yang ketiga adalah untuk akun deposit withdraw buka akun dari aplikasi ini bisa Pak sudah jadi satu ya Pak mulai dari deposit withdraw buka akun transaksi juga bisa disitu bisa juga sinyal trending juga disitu disitu juga cukup lengkap ya jadi kemudiannya cukup lengkap oke saya akan sedikit jelaskan ya untuk misalnya saat ini nih yang Pak lagi ada peluang ini Pak Benny 1923 nih ada peluang untuk dolar yen dolar yen tadi Pak Benny katakan major currency aja lebih enak ini kebetulan ada signal nah biasanya pemulanya bingung ini Pak Benny saya beli atau jual udah diajarin beginner udah A sampai Z indikator tapi setelah prakteknya masih ragu-ragu Pak Benny ini buy atau sell masih ragu-ragu nah di aplikasi ini sudah jelas ada potensi jual atau potensi beli oke disini juga ada gak usah khawatir ada namanya take profit Pak Benny itu sinyal trading sudah lengkap sama titik entry-nya dimana stop loss sama take profit-nya udah dimana udah ditentukan jadi gini disini kan dia diberikan signal potensi beli atau jual oke nah kemudian caranya sama filter yaitu apa kita lihat take profit dan stop loss-nya untuk entry-nya gimana nih yang tentukan kita sendiri oke nah caranya gimana tinggal klik disini ya kemudian cek ya misalnya dolar yen ada potensi tadi jual ya Pak Benny berarti berharap harga itu turun ya Pak Benny oke berarti harga sekarang berapa cek dulu Pak Benny sekarang di 149.49 ya kalau sorry jual di depan ya 46 ya Pak Benny kemudian targetnya ada di 149.51 berarti masih sekitar 50 pip ke bawah gitu kemudian untuk yang atas itu berapa 999.75 25 pip ke atas kadang kalau saya kemarin lihat Pak jadi kadang teman-teman kan bingung harus menghitung dulu tapi saya sempat tes tuh untuk sinyal dari Monek saya sempat klik disitu juga sudah ada estimasinya tuh Pak betul betul sekali estimasi kalau rugi berapa estimasi kalau profit berapa jadi saya gak bingung lagi betul sekali betul sekali ini sangat membantu untuk pemula ya biasanya kan kita dulu itu menghitung berapa bit kita dapatnya berapa dolar ya nah ini langsung yang dikatakan Pak Benny benar jadi langsung akan ada perhitungannya Pak Benny oke kita coba coba ya Pak Benny ini sel ini lagi ada di area tengah saya rasa cukup worth it nih bisa kita manfaatkan nih untuk segal ini Pak Benny karena masih di area tengah nih antara TP dan SL oke saya coba eksekusi disini oke sudah masuk loadnya disesuaikan dulu Pak Benny 0,1 atau berapa bisa ditambah dikurang disitu kemudian kita eksekusi sesuai dengan signal yang diberikan kita cek disini untuk ordernya nah sudah masuk Pak Benny cepat sekali ya dengan posisi sell nah ini yang tadi disampaikan Pak Benny ini nah disini ada perhitungannya Pak Benny ya stop lossnya kalau terkena 149.75 ini kita akan mengalami kerugian sebesar 19,03 dolar oke dengan pemakaian lot 0,1 tetapi kalau ada terkena take profit ini juga langsung dihitung dalam bentuk dolarnya ya Pak Benny yaitu adalah 149.15 dalam kurung 21,17 US dolar lengkap ya Pak ya iya ini kan menjadikan lebih mudah lebih mudah ya ini ya jadi sehingga apakah cukup dipilter cukup worth it untuk kita ikuti sehingga eksekusi tidak usah masukkan TP dan SL ya Pak seperti ini sehingga kan ribet nih masukkan TP berapa SL berapa lagi tinggal satu klik aja klik satu klik langsung eksekusi cukup mudah ya ini ini salah satu signal yang diberikan oleh MEFX ini ya nanti kalau udah gabung di PT Monek nanti akan ada kelas khusus penjelasan lebih detail ini ya Pak Bini oke kemudian yang selanjutnya disini ada sedikit trend market ini penting ya Pak Bini kalau kita trading ini kan trend market ini lagi trend naik apa turun biasanya bingung nih ngeliatnya mungkin trend line atau mungkin kita lihat resit support ya seperti tadi ya Pak Bini ya apakah ada engulfing atau apa nah ini kita bisa lihat harian untuk hari ini misalnya top bullish harga yang paling tinggi berarti trendnya naik ini yang pertama adalah point jadi oil hari ini lagi dalam trend naik Pak Bini jadi kalau ada signal sell saya sarankan pending dulu tapi kalau ada signal buy ini cukup mendukung nah ini untuk membaca kondisi trend market nah ini ya kemudian top bearish ini adalah yang lagi turun nih yang lagi turun hari ini apalah indeks Hanseng oh ternyata indeks saham Pak yang lagi banyak turun hari ini Hanseng Nasdaq Nikke ini kalau di di platform trading saham itu Pak biasanya kan hanya bisa beli ya nah tapi kalau merah itu mereka hanya nangis saja ya kan di sini bisa kita ambil peluang jualnya ya betul jadi bearish ini lagi trend turun ya tadi kan udah kita katakan di awal peluang dua arah ya Pak Bini yang penting adalah kita tahu next ini market akan kemana nih naik apa turun ya kalau naik berarti kita beli kalau turun kita jual nah ini dari trend ini kita bisa juga dapat pocoran nih dari aplikasi ini ya dari top mover kemudian kita masuk kemana edukasi edukasi ini adalah video-video yang bisa dipelajari ya untuk di aplikasi ini kemudian ada namanya reward jadi di PT Monek ini ada reward point loyalty Pak Bini jadi setiap transaksi nanti akan dihitung mendapatkan point nanti akan bisa ditukar dengan hadiah-hadiah yang ada di katalog ini bisa dilihat nih otomotif juga ada nanti tinggal dikumpulkan nih pointnya Pak Bini setiap transaksi kemudian ada expiatnya ingat satu tahun Pak Bini jadi kalau misalnya transaksi bulan ini November expiatnya November tahun depan Pak Bini itu mengikuti point yang terakhir jadi kalau bisa point yang terakhir ingat-ingat segera ditukar dulu karena akan hangus nanti waktunya cukup lama nih satu tahun kemudian selanjutnya adalah berita jadi berita ini juga gak usah repot-repot Pak Bini di aplikasi ini langsung terkumpul berita yang update nah ini teman-teman yang mungkin saya kok suka di komoditi aja nih nah ini khusus berita-berita komoditi kita ada nih nah tadi yang kita singgung Pak nentukan resistance support gimana tadi ada yang tanya nah ini salah satu caranya yaitu adalah kita dikasih bocoran dari sistem yang dipakai sistem ini adalah level-level resistance supportnya di berapa saja ini ada bocoran juga disini nah dan ini arah trendnya kemana ya kemudian news beritanya apa yang menjadi penggerak market saat ini menggunakan indikator apa kemudian trendnya lagi kemana nih nah ini juga memberikan dukungan untuk mempermudah Pak Benny untuk transaksi oke ini sekilas untuk aplikasi MEFX nanti kalau sudah gabung di PT. Monex ini akan kita berikan lebih detail lagi oke kalau ada yang pertanyaan silahkan ya mengenai aplikasi MEFX atau mungkin strateginya Pak Benny ini lagi yang mungkin kurang jelas silahkan oke belum ada yang ditanyakan ya oke sambil menunggu ini jadi bagi Bapak Yusukalian kayaknya kok menarik nih di MEFX ini ya Pak Benny nah ini ada kebetulan ada promo hari ini hari ini ini sudah kita lihat di sini ada promo untuk bulan ini oke oke ya jadi ada promo untuk bulan ini Pak Benny ini ini bagi klien yang bergabung membuka akun live di PT. Monex terakhir bulan ini berarti bulan November hari terakhir hari Rabu ini kita ada promo untuk pembukaan open akun untuk deposit di antara 5 juta atau di bawah 100 juta ini dapat emas secara langsung ini 0,03 gram ini langsung tanpa syarat jadi biasanya kalau kita dapat promo hadiah ini kan ada syarat SK berlaku kalau di sini cukup membuka akun live deposit ini langsung akan mendapatkan hadiah tanpa diundi langsung pokoknya sudah kita cek sudah masuk nanti akan ada promo khusus bulan ini aja kalau lewat bulan depan Desember sudah tidak berlaku jadi ada kesempatan masih kurang lebih 3 hari ini 3 hari ini segera hubungi kontak person yang ada di Monek tentunya yang mengundang ini langsung dapat hadiah langsung tanpa diundi mungkin ada yang ditanyakan dari materi yang pertama Pak Benny kemudian aplikasi MIFX kemudian mungkin promo ini kalau misalnya saya deposit di atas 1M gimana ada pertanyaan silahkan nanti hubungi kotak yang ngundang ini oke Pak Benny dari pengalaman Pak Benny ini gimana kalau misalnya strategi yang diterapkan ini intinya bagaimana untuk bisa konsisten karena banyak para trader ini kan tujuan akhir trading ini sebenarnya trading for living seperti impiannya Pak Benny bagaimana secara konsisten untuk mendapatkan income dari trading trading for living itu kan syaratnya harus profit konsisten ini tips dari Pak Benny apa nih tipsnya agar untuk menghasilkan profit yang konsisten jadi saya pernah punya pengalaman kedatangan seseorang member pada waktu itu Pak jadi yang mana member ini ada yang mengelola uang kecil trading sendiri pakai uang kecil mungkin di bawah 100 dolar ada juga orang yang trading dengan modal itu sekitar 10 miliar itu tentu psikologisnya beda Pak banyak yang gak disadari banyak orang sehingga cara mengelola uang kecil sama mengelola uang besar bisa makan padahal beda jadi saya waktu itu kedatangan seseorang dan dia konsultasi saya gak ini ya jadi saya cuma kasih saran antara yang melakukan analisa pasar yang operator yang tukang buy sale-nya sama yang mengambil keputusan kalau bisa beda orang jangan jadi satu dan itu saya terapkan Pak jadi ketika saya mau transaksi ini tanpa saya izin mungkin tim yang lain yang bagian analisa atau mungkin yang operator saya ditegur karena trading kan gak boleh ada emosi makanya ketika saya mengelola yang kecil sama yang besar saya bedakan jadi kalau saya nakal tegur ya ya sama kalau misalkan tim saya nakal ya gak konfirmasi gak boleh jadi ketiga-tiganya ini antara yang eksekusi operatornya yang analisa pasar sama yang mengambil kebijakan tadi yang ambil kebijakan misalkan saya nih Pak ada tim yang analisa pasar ada tim yang melakukan entry itu harus tidak jadi mereka nanti yang melakukan analisa pasar konfirmasi dulu saya ACC saya suruh yang bagian eksekusi buy sell tadi ya sudah ambil disitu ya seperti kalau kita lihat tadi kan aplikasi money kan juga sama itu juga membantu teman-teman kita kemarin yang biasanya ya maaf ya sudah ya trading itu sudah gak ini ngawur dengan adanya aplikasi MEFX itu akhirnya mereka tidak emosi lagi Pak bayangkan aja Pak analisa sudah dari sana berita ekonomi sudah dari sana stop loss take profit masuk ke pasar juga dimana sudah ada tinggal mereka menentukan resikonya aja tinggal di klik ACC apa enggak jadi kalau untuk tips yang pertama kita harus konsisten jadi biasanya gini biasanya juga saya menyampaikan materi tentang psikologi trading bahkan dulu ada hypno trading jadi buat teman-teman yang trauma itu simpelnya gini aja mungkin bisa denger lagu-lagu relaksasi sebelum kita melakukan trading Pak atau mungkin kita melakukan analisa pasar terus siapin juga air putih itu untuk menjaga tingkat konsentrasi kita usahakan juga sudah makan pastikan kondisi hati terutama kondisi perasaan ini jangan sampai lagi ada masalah dengan seseorang atau mungkin pacarnya atau mungkin masalah pekerjaan jangan dibawa ke trading nanti akan muncul adalah emosionalnya Pak betul sekali itu kenapa saya bisa bilang gitu karena saya sudah pengalaman setelah kita menjaga kondisi tadi baru kita konsisten di strateginya jadi konsisten di strategi trading kalau kita pakai engkalfing yaudah terapkan selama satu bulan kemudian manajemen resikonya seperti apa yaudah kalau memang kita cari peluang dengan resiko yang maksimal 50 pips ya sudah itu kita terapkan selama satu bulan jadi mulai dari strateginya mulai dari manajemen resikonya harus konsisten terus yang berikutnya adalah cara mengelola uang kecil dengan uang besar harus dibedakan selebihnya teman-teman harus lebih banyak bersyukur kalau kita lagi rugi yaudah disyukuri betul juga disyukuri kalau profit kalau bisa langsung di WD untuk mengikir sifat tamak kita itu memang dampaknya besar jadi ada klien saya itu dia trading selama satu tahun belum pernah mencoba wedding alasannya apa saya gak mau kalau profit kecil nah itu saya terapi terapinya gimana saya temenin dia trading trading profit 1 dollar 2 dollar saya suruh tarik hampir tiap minggu dia coba seperti itu akhirnya mulai sifat tamaknya terkurang dan itu luar biasa manfaatnya sehingga dia lebih lebih apa ya lebih banyak bersyukur profit dikit tapi dia juga mulai terjaga jadi profit yaudah dia tentukan support risk apa stop loss sama take profit kalau dulu profit dikit di close mungkin itu aja sih dan jangan lupa harus punya seorang pendamping itu yang paling penting kalau kita jalan sendiri gak ada yang ngingetin juga bahaya betul sekali punya partner ya paling gak ngingetin kalau salah jalan jangan salah jalan baru sadar tersesat jauh oke luar biasa ini Pak Beni setuju saya jadi pengalaman tentunya semua itu dari pengalaman yang terbang kita disini itu bukan berarti kita pasti lebih pinter kita lebih dulu tahu dan kemudian kita sharingkan ke teman-teman disini belajar dari pengalaman orang lain begitu Pak betul oke ini mungkin ada yang lagi bertanya Pak Purbayakti kalau kita trading pakai aplikasi MEEFIC dan mengikuti signalnya apakah stop loss dan take profitnya otomatis on juga ini saya jawab ya Pak ini oke tadi kita klik untuk mengikuti signal tersebut Pak Purbayakti jadi itu akan secara otomatis akan ter mengikuti take profit dan stop loss yang ada di signal tersebut tetapi kita bisa mengubah ya untuk take profit dan stop lossnya sesuai dengan money management atau pembatasan resiko kita ya ini bisa kita ganti ini yang bisa kita ganti adalah pemakaian jumlah lotnya kemudian angka take profit dan stop loss ini bisa diganti sesuai dengan kira-kira saya siap resikonya berapa tadi langsung kelihatan kalau di angka tersebut langsung ada bentuk US dollar tapi kalau misalnya ternyata stop lossnya 50 dollar tapi saya siap cuma 30 dollar di kemampuan untuk menerima resiko kerugian silahkan diganti diikuti juga bisa jadi bisa diganti tapi kalau misalnya tidak diganti di klik satu kali tadi itu langsung akan mengikuti otomatis take profit dan stop lossnya kalau kita okein tadi kita klik oke gitu tapi kalau kita ganti dulu tentunya pertama lotnya dulu apakah sudah sesuai atau belum dengan kita kemudian take profit dan stop loss itu bisa diganti kalau kita diganti dia akan otomatis langsung mengikuti sinyal tersebut gitu ya Pak cukup simpel berarti hampir 90% pekerjaan seorang trader sudah hampir tergantikan tinggal kita akhisi aja ya betul karena ini beda dengan EA atau robot trading kalau robot trading dia eksekusi DPS-nya setelah instruksi kita tapi kalau signal ini berdasarkan dari pattern-pattern sumber ketiga pihak ketiga tersebut dan keputusan ada di tangan kita lebih nyaman gitu ya Pak jadi kita apakah sesuai atau enggak karena kalau kadang-kadang pagi itu saya juga gunakan di acara morning market board saya itu salah satu adalah referensi dari aplikasi MEFX itu kadang-kadang sejalan kadang-kadang saya punya analisa sendiri berlawanan ini Pak ini tentunya kita pending dulu bisa mengikuti signal atau analisa kita apalagi teman-teman tadi sudah dapat materi bisa dikombinasikan ya betul dari Ed Galving tadi ya terhadap ini Pak Benny nanti kalau ada signal gini trend-nya lagi gini cocok enggak kalau cocok oke bagus konfirmasi kan dari Pak Benny tapi kalau berlawanan nanti dulu cek lagi jadi luar biasa pokoknya jadi tidak rugi kalau segera gabung apalagi ada promonya ini Pak Benny jadi cepat dimanfaatkan banyak 3 hari lagi ya Pak 3 hari lagi jadi segera hubungi yang mengundang kontak person yang mengundang buka akun live-nya deposit nanti ikuti pembelajaran kita dapatkan hadiahnya dan tentunya nanti Pak Benny siap juga akan mengajar lagi ya Pak ya saya malah kenapa Pak ini In Galving lanjutan karena kalau kita edukasi itu enggak bisa sekali aja nanti kita bisa beberapa kali baru benar-benar paham ya benar-benar seperti itu oke kalau ada pertanyaan lagi silakan ya saya beri kesempatan untuk pertanyaan ya makin malam makin banyak tadi agak gabung oke berarti sangat antusias dan ini saya juga gembira jadi perbincangan kita malam hari ini bermanfaat ya oke oke kalau ada pertanyaan boleh silakan saya beri kesempatan 5 menit lagi ini ya 5 menit lagi yang lagi pertanyaan ini ya jadi di PT Ponek tentunya pertimbangannya oke ini dari ada pertanyaan dari Pak ini Pak Benny strategi In Galving apakah bisa dikabungkan dengan indikator-indikator di Meta 4 kalau bisa yang cocok indikator apa oke terima kasih atas pertanyaannya Pak Burbayati jadi dulu saya sering trading itu menggunakan indikator ya sampai melupakan press action Pak nah itu fatal memang jadi press actionnya naik indikatornya berbalik nah itu saya sering kena stop loss nah jadi kalau kalau pengalaman saya pribadi Pak ya ini bukan menyarankan tapi pengalaman saya pribadi itu saya cari yang sinkron antara press actionnya dengan indikatornya nah indikator ini kan ada banyak banget teman-teman indikator itu ada yang kategorinya trend ada yang kategorinya untuk masuk ke pasar nah biasanya kalau untuk indikator yang biasa kita pakai itu zaman-zaman dulu ya kalau sekarang sih sudah tidak pakai ya tapi kalau teman-teman butuh bisa mungkin dikombinasikan dengan tergantung ya jadi kalau indikatornya untuk trend mungkin bisa pakai moving average kalau untuk cari yang crossingnya tadi ya jadi misalkan harga lagi turun terkoreksi di area SBR ya support become resistantnya tadi teman-teman kan biasanya cari peluang beris engelting atau mungkin bisa juga dengan mencari stokastik stokastiknya kalau dia sudah cross dari bawah ke atas mungkin teman-teman bisa bisa ini cari peluang seperti itu jadi moving average itu kan rata-rata ya rata-rata harga ya moving average untuk melihat trendnya trend turun atau naik kemudian stokastik skatuator ini overput atau oversold itu penggabungan di situ apakah bisa confirm atau enggak jadi price action sebenarnya bisa kita gabungkan intinya gitu ya kesimpulannya itu ya intinya jangan melupakan price actionnya betul bila searah tentunya akan mengonfirmasi ya Pak tapi kalau berbeda ya nanti kita lihat nih kira-kira apa nih yang perlu disesuaikan ya Pak Benny oke ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bambang ini ya Pak backtest menggunakan data history sampai berapa lama kebelakang Pak apakah cukup data setahun kebelakang ini pertanyaan dari Pak Bambang jadi fungsi backtest itu sendiri kan sebetulnya buat lebih percaya diri kadang teman-teman sudah belajar bahkan di luar Pak ekstrim ya sampai dia mungkin bayar atau apa dia masih belum berani membuat terjun ke pasar karena itu tadi karena mentornya mungkin ngomongin profit aja gitu kan di depan tapi membernya nggak diajarin bagaimana cara untuk memuji strateginya ibaratnya kalau kita mau naik mobil test drive dulu jarang ada orang yang seperti itu jadi untuk Pak Bambang atau teman-teman yang lain tergantung jadi kalau kalau saya pribadi sih lebih ngambil data paling jelek itu satu bulan terakhir paling jelek nah cuman karena konsumsinya buat jangka panjang saya lebih suka di minimal itu tiga tahun eh satu tahun sampai tiga tahun oke nah terus ya karena kegiatan kita kan juga sharing apa ya kita edukasi kita kasih analisa pasar kita kasih sinyal trading jadi kita ambil yang terbaik lah buat teman-teman jadi tergantung Pak Bambang kalau Pak Bambang di di histori satu bulan sudah cukup atau mungkin kurang ya mungkin ke satu tahun jadi tergantung PD-nya Pak Bambang Pak Bambang kalau satu tahun sudah percaya diri ya silahkan jadi intinya ini makin lama sebetulnya makin bagus ya karena lebih stabil ya kan ya jadi kalau merasa kembali lagi kepada Pak Bambang ya Pak ini jadi kalau merasa satu tahun sudah cukup ya oke masalahkan tapi intinya makin panjang makin stabil ya intinya oke luar biasa oke kalau tidak ada pertanyaan lagi ya ini terima kasih banyak ya kita sudah di pengucung acara ini Pak Benny ya dan jangan lupa saya ingatkan promo bonus ini hanya berlaku bulan ini ya 3 hari lagi 3 hari lagi ya jadi cukup membuka akun live kemudian depo ya deposit sesuai dengan jumlah yang didepositkan langsung dapat hadiah emas ini jangan dilewatkan ya emasnya ini fisik Pak? fisik dikirim ke rumah? dikirim ke rumah dikirim ke rumah ada biaya pengiriman? nggak ada oh nggak ada biasa ini ya bebas ya oke ini kesempatan jangan dilewatkan ini ya oke kalau tidak ada pertanyaan lagi kita sudah 2 jam ini tidak terasa ini Pak Pak Benny ya oke oke terima kasih banyak Pak Benny sudah mampir di channel kita Wonek Surabaya ya dan juga terima kasih Pak sudah di kasih kesempatan jangan kapok-kapok ada acara-acara lain nih kalau misalnya banyak sekali yang gabung nih di acara ini sekarang ya Pak Benny tolong mentoring selanjutnya siap ya Pak Benny siap-siap apalagi kemarin Pak dari teman-teman kita di luar kota request untuk PT Monek nggak ada ini seminar Pak siap ini siap ya kita udah sering rosio sih kemarin di Jawa Timur itu kekiri terus mana Lumajang ya kemudian di Jawa Tengah Solo juga pokoknya siap kita bantu untuk support teman-teman dimanapun Anda berada yang penting ada kemauan untuk belajar dan keinginan untuk sukses di dalam trading berarti teman-teman yang pengen didatangi sama PT Monek untuk penyelenggaraan kegiatan seminar bisa request ya Pak silahkan hubungi kontak person terutama yang mengundang hari ini ya ini punya teman di daerah sana punya komunitas saya ingin dikirim edukasi dari PT Monek kita siap karena tujuan kita adalah mesosialisasi memasarakan trading derivatif ini merupakan suatu investasi industri yang bagus jangan sampai karena beberapa oknum yang nakal industri ini jadi jelek karena di luar negeri ini industri ini luar biasa karena ini merupakan salah satu peluang kita yang kalau kita dalami kita pelajari ini adalah bisa menjadi sumber pendapatan kita yang luar biasa kebetulan tadi teman-teman yang ikut kegiatan kita mereka pengen sekali mendidikan komunitas di sana siap untuk itu oke Pak Uri sama-sama terima kasih ngobrolnya oke terima kasih banyak untuk malam hari ini jangan lupa untuk segera join di MEFX untuk dapatkan hadianya dan edukasi selanjutnya Pak Benny selamat malam sukses untuk kita semua dan harapan kita berdua menjadikan trading menjadi mudah sempurna itu siap